Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Nabi kalau sempat Alhamdulillah ya sehat semua ya Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Hari ini kita akan belajar kembali Yaitu pada mata pelajaran tahsin Nah pada kesempatan hari ini Abi akan mengajarkan tentang pembelajaran Masih pada bab yang sama Yaitu tentang nunsukun atau tanwin Nah seperti di atasnya Tapi khususnya yaitu Ikhfa hakiki Apa itu Bi? Ikhfa? Nih ikhfa ya Hakiki itu apa? Nih ya Dilihat ya baca ya Ifa artinya menyembunyikan Atau menyamarkan Hakiki artinya sebenarnya Jadi membaca hukumnya itu Dengan suara yang disembunyikan Atau disamarkan Tidak jelas membacanya ya Baik Huruf-hurufnya apa saja Bi? Nih dia hurufnya Ada 15 Ya Nah kalian hitung Hurufnya ada 15 Jadi apabila ada nunsukun atau tanwin Bertemu dengan huruf yang 15 ini Ya Maka membacanya dengan samar-samar Ataupun dengan suara yang dengung Fahim tuh? Nah di dalam Al-Quran Kalian akan banyak sekali menemui contoh-contoh Hukum ikhfa hakiki ini Ya Abi akan berikan contoh Kalian bisa lihat di video ini ya Contoh-contohnya Contoh di huruf Ta Kita lihat tulisannya Kita baca Wala Ang Tum Ang Tum Hanun bertemu Ta Maka hukumnya Ir Fah Disamarkan suaranya Ada suara Hmm Kayak suara kumbang gitu ya Itu contoh pada Nunsukun Bertemu dengan huruf Ta Oke sekarang kita akan melihat tentang Tanwin Tanwin bertemu dengan huruf Ta Nah kita lihat tulisan di atas ini Kalian simak dan Abi bacakan ya Janna Tu'adda Niyan Tajiri Niyan Tajiri Ada Tanwin Kasrohtain Bertemu huruf Ta Nah seperti itu cara membacanya ya nak ya Nah sekarang yang huruf Ta Yang huruf Ta Bertemu dengan Nunsukun bertemu dengan huruf Ta Nah kalian lihat tulisannya Abi bacakan ya Men Sekulat Anun Syukun bertemu huruf Ta Bacanya ada Hmm Gitu ya Fahim Tom Nah sekarang kita lihat Tanwin lagi Tapi ini masih kasrohtain ya Tanwin nya Tanwin nya Muta In Thamma Amin Nah seperti itu ya Muta In Ada ing nya gitu ya Di ikhfa disamar-samarkan Tanwin nya Yang tadi Nunsukun yang disamar-samarkan Sekarang Tanwin nya yang disamar-samarkan Begitupun dengan huruf-huruf selanjutnya Ya Semuanya disamar-samarkan apabila Nunsukun bertemu Dengan huruf yang 15 tadi Kemudian Nunsukun Eh Tanwin ya Bertemu dengan huruf yang 15 tadi Fahim Tom Nah Abi rasa cukup sekian dari Abi ya Mudah-mudahan kalian bisa pahami Ini Ini Bacaan Hukum Ikhfa hakiki Mudah-mudahan walaupun sebentar Insya Allah kalian mudah untuk memahaminya Dan kalian Coba-coba untuk membaca contoh-contoh berikut ini ya Abi akan tampilkan di layar Dan kalian baca Nanti Diulang-ulang cara membacanya Apakah ini akan datang Abi akan kalian suruh cari di dalam Al-Quran Nah sekarang tugas kalian adalah Rangkum materi ini Ya Yang penting-pentingnya saja Oke Cukup sekian dari Abi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton